Halo sahabat youtube semuanya, salam jumpa kembali bersama saya sarang informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya kita mengatasi hape Samsung Y2 Prime sering mati. Ada 3 jenis dan ada 3 fakta. Hape saya pernah mengalami mati dengan sendirinya dan pernah mengalami mati dengan tiba-tiba begitu saja. Oke, apa sebabnya dan apa permasalahannya kita akan pecahkan dan akan kita diskusikan di sini. Tapi sebelumnya, yang baru mampir ke channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua dapat notifikasinya di saat saya membuat video terbaru. Dan terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya dan selalu dapat manfaatnya. Oke, kita akan langsung lanjut ke tutorialnya. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya di kolom komentar kemarin. Dari Sahel Gaming. Bang, buatin video Samsung Y2 Prime mati sendiri. Dan yang saya alami ada 3 kematian di HP Samsung Y2 Prime saya, yaitu yang pertama mati total. Dan yang kedua hanya loading saja. Dan yang ketiga loading mati. Loading mati tidak sampai ke menu tampilan. Oke, saya akan membahas yang pertama, kenapa HP mati total. Dan kenapa bisa mati disebabkan oleh apa. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek dan periksa baterai HP kita. Apakah baterai kita ada isinya atau tidak. Atau bisa disebabkan baterai kita yang sudah rusak. Dan alangkah baiknya, jangan langsung dibawa ke konter atau ke bengkel. Kita cek dulu. Kita beliin baterai dulu ya. Kita beliin baterai yang baru. Kita pasang dan tempelkan atau di charger dulu. Setelah itu, kita nyalakan apabila memang tetap tidak nyala. Solusi terakhir adalah kita harus dibawa ke bengkel. Dan oke, kita akan bahas penyebab kematian kedua. Pernahkah kalian mau pergi kemana-mana? Kita buru-buru HP tiba-tiba di kantong kita. Saat diambil, tiba-tiba HP sudah mati sendiri. Padahal tadi saat dimasukin ke kantong celana dalam keadaan hidup. Dan itu hal yang sangat menyebalkan. Tentunya, kita cari tahu apa penyebabnya. Kita periksa dulu HP. Dan kita buka apakah longgar atau tidak baterai kita. Kalau baterai kita ternyata tidak longgar. Dan setelah itu kita nyalakan tampilannya seperti itu di layar. Berarti ada yang tidak beres. Dan yang pernah saya alami, memang HP ternyata sering mati-mati sendiri. Dan mati sendiri tidak nyala lagi. Seperti halnya, kita restart. Kalau restart otomatis tanpa dinyalakan pun, pasti HP kita akan nyala dengan sendirinya. Dan saya pernah sampai coba-coba berbagai cara, ternyata tidak menemukan caranya. Untuk menghidupkannya kembali normal seperti biasanya. Dan salah satu solusi, yaitu kita harus cepat-cepat dibawa ke reparasi atau bengkel HP. Dan salah satunya jalan, yaitu di flash. Ternyata di flash HP-nya hidup kembali. Akan tetapi, HP hidupnya cuma dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan yang saya alami. Ternyata sudah mati lagi. Itu disebabkan karena apa? Itu karena IC GPU-nya yang sudah lemah dan harus diganti. Itu disebabkan karena apa? HP kita sering mati dan terjadi hal seperti itu. Salah satunya adalah kita di saat memainkan HP sambil di charger. Dan kedua, terlalu masang aplikasi yang berlebihan. Hindari pemakaian HP, menggunakan HP saat di charger, karena itu akan merusak GPU. Oke, yang terakhir yang ketiga, yaitu kematian HP yang loading terus. Dan saat di hidupkan, tidak sampai ke menu tampilan. Bahkan, kalau sudah di menu tampilan, nanti akan mati-mati terus dengan sendirinya seperti itu. Tapi, ada kemungkinan besar HP ini akan hidup kembali dengan cara ini. Kita akan mengatasinya ya. HP ini sangat berat sekali untuk sampai ke finish, yaitu ke tampilan menu-menunya ya. Dan ini tidak akan nyampe. Ini bisa diakibatkan dengan kita menginstall aplikasi terlalu banyak dan berlebihan. Dan bisa juga diakibatkan kita terlalu banyak pemakaian latar belakang. Dan tentunya, RAM kita terlalu penuh dan tidak mampu untuk menampungnya. Dan sistem Android mendeteksi terlalu banyak pemakaian-pemakaian. Seperti install aplikasi terlalu banyak dan kita terlalu menumpuk latar belakang. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita lihat ya. Langkah pertama, kita buka pengaturan. Setelah itu, kita buka pemeliharaan perangkat. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, setelah kita selesai, kita perbaiki sekarang. Di sini agar bersih semuanya. Oke, kita tunggu dan klik selesai. Oke, setelah itu kita kembali dulu. Oke, di sini kita buka pengaturan lagi. Setelah itu kita buka aplikasi. Dan, di sini, kalau kalian semua terlalu banyak menggunakan aplikasi, karena Samsung J2 Prime ini kapasitasnya sangat rendah dan sedikit-sedikit penuh. Silahkan hapus aplikasi-aplikasi yang tidak berguna menurut kalian. Dan yang mau dipakai janganlah dihapus ya. Dan setelah itu, kalau memang ada yang penting, silahkan pindahkan ke memory card ya, sahabatku semua. Dan oke, kita bisa lihat di sini, sahabatku semua, saya memakai sebuah aplikasi di sini, termasuk banyak juga, karena di sini termasuknya file-file-nya terlalu besar yang saya pakai. Tapi, HP saya sekarang tidak pernah mati lagi. Karena, saya pindahkan aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting, saya hapus, dan yang penting saya pindahkan ke memory card. Oke, langkah selanjutnya, buka file manager atau file saya. Setelah itu, buka perangkat saya ya. Klik perangkat saya. Oke. Oke, di perangkat saya sini, kita hapus-hapusin file-file yang tidak penting, karena ini suatu faktor juga, dan penyebab HP kita sering restart sendiri. Dan kita bisa kurangin aplikasi-aplikasi yang tidak penting juga ya, agar HP kita ringan dan tidak ngerestart sendiri. Oke, langkah selanjutnya, kita lihat penyimpanan saya, ini ada 441 RAM 404 ya, dan hindari penumpukan aplikasi atau latar belakang ya. Biasanya, ini disebabkan karena kita membuka sebuah aplikasi, terus kita mengembalikannya dengan tidak normal, dan kita langsung pencet tombol menu biasanya. Oke, kita hapus semuanya, dan kita akan langsung cek bertambah atau tidak. Jika lo bertambah, ini juga jadi sebuah faktor, HP kita sering restart sendiri, karena pemakaian kita terlalu berlebihan. Dan setelah kita hapus penumpukan latar belakang tadi, RAM-nya jadi bertambah jadi 469 yang tadinya 401 ya. Dan ini juga salah satunya penyebab dan faktor dari sering restart-nya HP kita ya, sahabatku semua. Oke, sahabatku semua, mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya, dan sedikit membantu, ini hanyalah sharing ya, sahabatku semua. Dan, terima kasih banyak, saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.